Serunya menjala ikan di sungai dan menangkap lobster mini serta bayawak crispy Kemudian diolah dan dimasak menjadi siapoot spesial Pedro Halo guys, balik lagi sama Ipan Gunawan Setelah membuat sop kambing betot ala sungai, kali ini Lord Pedro mau lanjut untuk ngeherap guys Dan juga kali ini tidak sendirian tapi ditemani sama si Jalil, si anak Cijolang sejati Bisa kalian lihat itu skill ngeherapnya di atas rata-rata guys karena buletnya itu gede banget Pokoknya kalau urusan ngeherap atau ngusep di Cijolang mah, itu masih jali lah ahlinya guys Tapi itu juga menang diajarkan ku si Pedro, anak buah anak Kau mau dilamun ngurek guys, aduh itu bisaan pisan, bisaan ngerajit galengan Tah, dulu guys, iya cahe Cijolang lagi kuat ke gede pisan, jawa bari jeng tarik Iya mah mau cocok dipakai ngeherap, kau mau dipakai ngusep Padahal cuaca nama itu cerah banget Urang oge, iya ngamerak na, tis sebrang, tika jauhan, daari nutur kenwa, orang tis sanggupsin ke bawah palid Jadi nanate, urang oge, tenyaho, eta teges menang, atawa acan lah, ayu namat duak ken bae, mudah-mudahan wawah menang paus Jadi urang ge memutuskan untuk nungguan saja disini, ta eta, ayak sop kambing betot, anu kamari erek di beak ken bae Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka lagi ngapain itu, guys, sepertinya lagi ngalah petei cina atau petei selong Aduh, iya mah pertanda buruk, jikana temenang, eh Dan benar saja, ternyata Lord Pedro malah ngobeng, guys, ngalahan lobster mini Da, kalau ngaherap, maka katanya tidak ada lauk nat Ngkoh, iya cahina gede, teing, guys, jadi hara rese Tapi kalau lobster minima ini banyak banget, guys, disarisi gitu, dijejukutan, tinggal dirampaan aja, nanti juga benang Akhirnya setelah sekian lama, ini yang dinantikan, guys, kita unboxing mereka dapat apa aja Ini hasil tangkapan Lord Pedro, ada lobster, kemudian ada lauknya satu, dan juga ada cana juga nanti Kalau ini punya si Jalil, dia dapat, aduh, dia dapat lobster rungkul, eh, ada laukan satu, ketang Selanjutnya hasil tangkapan tadi, tinggal dibersihkan aja, guys, dikumbah dulu karena mau diasahkan Nah, kalau ini ada ikan cana, letikene karunya, lepas genway, isukan di tewak deh, guys Selanjutnya tinggal siapkan dulu apinya, dan disini Lord Pedro berinovasi, guys, dia pakai bumbu bekas sob kambing betot Karena masih ada kuahnya, jadi dimanfaatkan saja, guys, biar tidak mubazir Nah, setelah panas, tinggal masukkan aja si lobster dan juga si ikannya Jadi tidak perlu digoreng dulu, karena kalau lobster mini ini mudah asak, guys Dari warnanya juga sudah kelihatan, karena warna merah itu sudah asak Nah, ditambahkan dulu sedikit kecap dan juga si eroi Setelah itu diaduk-aduk sampai merata Nah, kalau kalian mau coba bikin, pasti agak ribet karena ini pakai kaldu sob kambing betot Atau sob, sob sampelah gitu, sob singkong Tah, dulu, guys Iya, si kerecek lobster mininya sudah asak, tinggal diirihin saja ke dalam wadah Aduh, pokoknya mau piring, eh Untuk menu selanjutnya, ini mau bikin bayawak crispy, guys Jadi ngiris dulu bawang merah, bawang putih, dan juga si cengek Setelah itu panaskan sedikit minyak, dan kemudian dimasukkan bayawak crispy-nya Tah, jidut crispy-nya tuh Jadi menu yang ini tuh jidut crispy bawang pedas Ini bisa kalian coba, karena ini benar-benar enak, guys Recommended Cara bikinnya juga gampang banget, tinggal ditambahkan irisan bawang merah, bawang putih, dan juga cengek Bisa kalian lihat dari penampakannya, aduh ini sudah spesial banget sih, ini makanan Eropa Apalagi kalian bayangkan wanginya, itu dari jidutnya aja udah wangi, apalagi ditambah irisan bawang, guys Dan ini dia hasilnya, guys Kerecek lobster, betih selong, dan jidut crispy bawang Bismillahirrohmanirrohim, langsung dicapluk udangnya Aduh, ini benar-benar garing, guys Walaupun tidak digoreng, ini nyakrek Ada kriuk-kriuknya Untuk daging lobster mininya, itu gurih banget, guys Apalagi dipadukan sama bumbu rahasia yang limited edition Udah gitu dipadukan sama jidut crispy bawang pedas sama putih selong Aduh, ini maknyos banget pokoknya Rasanya juga susah untuk dijelaskan lewat kata-kata Ini mah harus praktek langsung, kudu dijiun Dan ini si Jalil kalaparan banget Bayangkan kalian kalau habis berenang Dan ini habis dari sungai, habis ngeherap Habis telem, habis ngobeng Terus lapar Langsung disampahkan makanan seafood Nyeh, nyah, nyah, nyoh Ngahuap nanage Orang Oge, ya mani ges capek Ngacoblak baik, tita tadi Orang Oge udah lapar, ya teh Hayang madang, hayo yang ngomong tita tadi Ayo namah kita-kita mau madang dulu Nanti kita lanjut Habis ini kita mau ngalemkan gitu Mau ngopi, mau ngolah bolen Karena kurang abdol kalau tidak ada hidangan penutupnya, guys Jadi pokoknya saksikan terus Jangan lupa di komen, di like, di share Jangan lupa di komen, di like, di share Jangan lupa di Facebook Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like, volong video